Hai semua, ketemu lagi di channel Masak dan Puspita Sari Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Di video kali ini temenin aku lagi bun, bikin kue yang enak, lembut dan wangi banget Penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai Dan berikut adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan Resep dan takaran lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi Dan buat teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu ya Biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru setiap harinya Oke teman-teman langsung aja yuk kita ke cara membuatnya Yang pertama siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, 120 gram gula, setengah sendok teh vanili Kalau gak ada yang cair bisa pakai yang bubuk ya Tambahkan juga 1 sendok TSP Kemudian mixer menggunakan speed paling tinggi sampai putih mengental dan berjejak seperti ini Lalu kita matikan mixernya Selanjutnya ayak 120 gram tepung terigu Di sini aku pakai terigu serbaguna Dan tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Masukkan 50 ml minyak Kemudian tambahkan juga 65 ml santan instan Atau setara dengan 1 saset ukuran kecil ya bun Mixer kembali sampai tercampur rata dengan speed paling rendah Kalau sudah tercampur, matikan mixer lanjut aduk menggunakan spatula Jika semuanya sudah tercampur, bagi adonan menjadi 2 sama rata Satu bagian akan kita tambahkan dengan 1 sendok makan minuman rasa orange atau rasa mangga Kemudian aduk sampai rata Karena warnanya kurang terlihat Jadi tambahkan dengan pewarna makanan warna orange Aduk lagi sampai rata Kemudian adonan ini bagi menjadi 2 bagian sama rata Dan hasilnya seperti ini ya bun Untuk loyangnya aku menggunakan ukuran 20x20 Alasi dengan kertas baking atau kertas roti Kalau kalian gak punya bisa oles dengan minyak atau margarin Pinggirannya gak aku oles dengan apapun ya bun Ini adalah lapisan yang pertama ya bun Setelah adonan orange-nya dituang, kita ratakan dulu ya Hentak-hentakan dulu biar udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar Selanjutnya bisa kita kukus ya Kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya Jangan lupa tutupnya dilapisi dengan kain atau lap bersih Biar uap airnya tidak menetes ke atas kue Kukus kurang lebih selama 10 menit Jika lapisan yang pertama sudah mau matang Kita siapkan lapisan yang kedua Adonan putih ini kita tambahkan dengan 2 sendok makan meses warna-warni Nah ini sudah 10 menit Setelah lapisan yang pertama sudah matang Sekarang kita masukkan adonan yang kedua Kemudian kukus lagi selama 10 menit Kalau sudah matang bisa kita masukkan adonan yang ketiga Kita kukus lagi selama 10 menit Kalau kuenya sudah matang bisa kita angkat Dan tunggu sampai kuenya dingin baru kita keluarkan dari loyangnya Nah ini kuenya sudah dingin Kita sisir dulu pinggirnya untuk memudahkan mengeluarkan kuenya Terima kasih telah menonton! Kue ini akan aku bagi menjadi 3 bagian Kalian bisa sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya Nah bun kita lihat dulu hasilnya ya Kuenya ini wangi banget ya Warnanya juga cakep Satu bagian ini aku potong bisa menjadi 9 atau 10 potong ya bun Dipegang aja kuenya sudah terasa lembutnya bun Ditambah wangi banget ini bun Tampilannya cantik Cocok dijadikan sebagai isian snack box atau jualan kue seribuan nih bun Kalau untuk isian snack box atau jualan bisa kita kemas menggunakan plastik seperti ini Atau disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kita hari ini bun, gimana gampang kan cara buatnya semoga video ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua satu resep ini dengan menggunakan loyang 20x20 bisa menghasilkan 30 potong kue, kuenya bener-bener lembut, enak manisnya pas dan wangi banget, oke bun sampai disini dulu ya videoku kali ini jangan lupa like jika suka dengan videonya, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya biar video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, sampai ketemu di videoku selanjutnya deeeeh